Jadi di Indonesia ini ancaman terbesar Selain Robito Alawiyah Ada pergerakan yang masif yang disebut dengan Organisasi Abi, sekarang sudah menjadi lembaga Ini gak bisa dibohongi, fakta sejarah saya punya Websitenya, websitenya udah kita temukan Artikelnya seperti apa, buka saja Kalau di Youtube channelnya namanya Ahlul Bet Indonesia TV, ini adalah Petanesia ini Petanesia Itu didirikan oleh Habib Lutfi Tujuannya adalah, diantara misi-misinya adalah Untuk mencari makam-makam keramat Orang munafib dari Muawiyah dengan Syia, dia rekrut Kemudian dijadikan Kelompok Khwarij Khwarij inilah sebenarnya cikal bakalnya Dan ini bertransformasi Khwarij ini, paling gampang Sebenarnya kalau kita ingin mengenal mereka ini Apakah benar-benar dunia Rasul justru atau mereka adalah Pemberontak gampang, yang paling fundamental Itu kelompok mereka selalu melawan Pemerintah yang sah, sudah itu aja Itu kelihatan, itu cini-cini daripada mereka Master nasab kelas dunia Yang namanya ini Kei Haji Hasan Al Idrus Ternyata mereka ini dari organisasi ABI namanya Organisasi ABI itu adalah singkatan dari Ahlul Bet Indonesia Dia punya website Mereka punya channel Youtube Yang selama ini Banyak warga masyarakat Indonesia yang tidak paham pergerakan mereka Karena masif Yang hebatnya lagi dari anggota-anggota mereka itu Menghilangkan istilah Habibnya Menggunakan Kiai, Kei Haji Tapi Marga tetap ada Kebetulan Yang sekarang menjadi ketua umumnya ABI Organisasi Ahlul Bet Indonesia Ini sekarang sudah menjadi lembaga ternyata Itu namanya adalah Habib Zahir Yahya Itu kalau di catatan mereka ini ada nih Artinya punya Mereka menggunakan Kiai Haji Secara ADART mereka hebat Kenapa saya menggunakan mereka masif Karena mereka menggunakan istilah NKRI Bahkan PC-nya PC hitam PC-nya PC hitam seperti kita Sehingga Kalau warga Nahdiin tidak paham dengan strategi mereka Ini kita akan tertipu Jadi di Indonesia ini Ancaman terbesar Selain Robito Alawia Ada pergerakan yang masif Yang disebut dengan organisasi ABI Sekarang sudah menjadi lembaga Ini gak bisa dibohongi Fakta sejarah Saya punya websitenya Websitenya udah kita temukan Artikelnya seperti apa Buka saja Kalau di Youtube channelnya namanya Ahlul Bet Indonesia TV Walaupun subscribe-nya Dia udah Ternyata sudah bertahun-tahun berdiri itu Organisasi tersebut Maka betul Kalau kita pernah menyampaikan Siapa sih Yang melegalitaskan nikah mut'ah di Bogor Kalau bukan dari klin Mbak Alawi Mereka tidak Karena membuang nama Istilah Habib Tapi mereka ini adalah Orang-orang daripada klin Mbak Alawi Dan afiliasinya sama Cuma berbentuk organisasi Yang namanya ABI Itu resmi Kalau saya disebut bohong Monggo dibukalah Di websitenya Atau di channel Youtube-nya Bahkan setiap peringatan Asura Karbala Itu mereka Mempraktekkan Hari Karbala Seperti yang Diadakan di Di timur tengah sana Dan ini harus hati-hati Nah kemarin Ketika Ada salah satu Muhibin Yang membela mati-matian Dari keabsahan nasab ini Dia Keceletot lah bahasanya Dia mengungkap Ada salah satu master Master nasab kelas dunia Yang namanya Ayatullah Habib siapa gitu Ingat Ini istilah Gak bisa harus kita Menjadikan kata kunci Keyword lah Ada istilah Ayatullah Itu istilah-istilah Para imamah Para pemimpin Pemimpin syiah Dan ini saya berafiliasi Sangat terkat hubungannya Robito Alawiah dengan Abi Dan saya Mungkin bisa jadi Pergerakannya lebih masif Kepada pemerintah Kalau saya bisa Karena melihat dari channel Youtube-nya Ada kedekatan dengan DPR RI Dan lain sebagainya Itu dari mereka Dari organisasi Abi ini Jadi ada Robito Alawiah Yang tujuannya menghimpun Keterunan Abi Ada juga organisasi Abi Yang artinya Ahlul Bet Indonesia Saya lihat Orang-orangnya ya Seperti Gaya orang Indonesia Kalau wajahnya wajah Arab Cuma cara berpakaian Pake sarungan mereka Bahkan ada tulisannya itu Di waktu dia duduk Sebagai waktu ketuanya itu Kei Haji Hasan Al-Idrus Menggunakan istilah dengan kita Terus Ada organisasi Juga yang didirikan oleh Habib Lutfi Ini buntun-buntun Ini berafiliasi Saya katakan Setelah saya membaca Artikel ini Ada yang orang lebih mengenal Dengan istilah Petanesia ini Petanesia Itu didirikan oleh Habib Lutfi Tujuannya adalah Di antara misi-misinya Untuk mencari Makam-makam keramat Sehingga terjadilah Pemalsuan makam Yang orang penibumi Dijadikan Habib Strategi daripada Petanesia Untuk merekrut Jamaah Itu hebat Mereka ambil Orang-orang yang Secara Ma'isyahnya kuat Secara finansialnya kuat Itu direkrut Karena ada iming-iming Iming-imingnya Karena dia Dekat dengan Habib Juryah Rasul Ini juga pergerakannya Masif Pergerakan ini Sudah Saya katakan Belasan tahun Puluhan tahun Ini yang Tidak kita sadar Ingat Ada Ini perlu Sama-sama Ada Robito Alawiyah Yang sudah orang tahu Ada organisasi Abi Ahlul Bet Indonesia Ini Syiah Maka ketika dulu Ada orang mengatakan Wah produk unik ini Syiah Wahhabi Sekarang kebongkar Saya punya artikel Punya catatan Dan ini bisa menjadikan Referensinya kuat Kalau kita balikkan Siapa yang Syiah Yang menjadi ketua umum Syiah di Indonesia Di organisasi Abi itu Dari klaim mereka Sekarang adalah Habib Zahir Yahya Bini Yahya Bini Jakarta Sebelumnya adalah Kihaji Hasan Al-Idrus Sejak kapan Al-Idrus Dari penyapakan Kihaji Ini pergerakan Masif Maka jangan salah Ketika Robito Alawiyah Kita bongkar Sedemikian rupa Maka sampai ke akar-akarnya Yang berafiliasi Akan kita bongkar Itu penting Bila perlu presiden Nanti yang baru Mendengar tercatatan kita Mendengar suara kita Ini kalau dibiarkan Nanti afiliasinya banyak Coba lah Sebentar lagi akan terbuka Ketika orang mengatakan Kita ini adalah pembenci Sehingga Kita ini adalah Syiah Yang hebatnya lagi itu Si ketua Abi ini Organisasi Ahlul Bet Indonesia Mengatakan begini Dalam hal ini Saya berstatement Untuk melawan orang-orang Pembegal Nasab Atau orang-orang yang tidak percaya Kepada Habib sebagai Rasulullah Saya tidak mengatakan Syiah disini Saya tidak mengatakan Suni ataupun Syiah Tapi ini adalah Menurut pakar Master Nasab dunia Dia begitu Karena dia takut Kalau dia mengatakan Identitas dirinya dari Syiah Ya kebongkar Kan begitu Ingat ya Ini saya Ini saya tunjukin ini Dari mulai berdirinya Ada logonya Logonya seperti ini Ini logo penting Nah ini Jadi dia masih berbentuk organisasi Tapi sekarang sudah lembaga Dulunya organisasi Sekarang sudah lembaga Abi namanya Ahlul Bet Indonesia Jadi Tapi cuma bedanya begini Kalau di organisasi Abi Juriah Nabi disebutnya dengan Bani Alawi Alawiyin Nah Kalau untuk dirobit Alawiyah itu Ba'alawi Sebenarnya sama-sama aja Sebutannya dengan Habib Makanya dulu saya pernah menyampaikan Dengan kurunnya Juriah Rasul ini Ada istilah yang berbeda Kita pernah menolak Jangan disamakan Jangan disamaratakan Ahlul Bet ini adalah Habib Ahlul Bet ini adalah Alawiyin Saya tidak pernah Tidak sepakat kalau itu Karena kalau Habib Kalau Alawiyin Ini istilah Habib ini kan istilahnya Ini dari Yaman Kalau di Indonesia Dengan adanya R.A.R.B. atau Alawiyah Kalau diriah Nabi Dengan istilah Alawiyin Itu adalah Kelompok-kelompok Syiah Sementara yang masuk ke Indonesia Itu bukan dari Alawiyin Ataupun Habayin Tapi dari As-Sahid dan As-Sharif Nah ini gak bisa kita Sama-ratakan sebagai Ahlul Bet Ini kan masih kekeh Ini masih memproklamikan dirinya Sebagai Ahlul Bet Yang jelas Perlu saya tegaskan Yang namanya Syiah Dengan keberadaannya Organisasi Abi itu Ahlul Bet Indonesia Bukan nanti di channelnya ada Ahlul Bet Indonesia TV Ini sangat punya hubungan erat Dengan R.A.R.B. Kenapa tidak Mereka satu marga Ada Al-Idrus Ada Al-Muhdor Ada Yaq bin Yahya Sama sebenarnya Makanya ketika orang Muhyibin mengatakan kita Syiah Nah ini tertawa sekarang saya Karena sebenarnya Mereka Syiah sendiri Sendiri Ada yang lebih Mengkhawatirkan saya lagi Kalau kita membaca sejarah Ketika perang saudara Antara Muawiyah dengan Syiah Pada waktu itu Karena Syiah kenapa Sangat Apa namanya Bertentangan dengan Nahdiyin Saat ini Karena Syiah yang tersisa Itu adalah Syiah-Siah yang ekstrim Kalau dulu Syiah mengikut Pro kepada Sayyidina Ali Itu masih bagus Mengikuti ajaran Rasulullah Siapa yang merusak Syiah Pada waktu itu Tetap Ada yang namanya Pemberontak Abdullah bin Sabak Dia dari Sukuhim Yaryaman Dari Yahudi Yaman Dia pura-pura masuk Islam Di masa Sayyidina Usman Kemudian dia belajar Islam Sedemikian rukbah Seperti Sdok Horgon Dia pelajari Setelah dia pelajari Akhirnya dia Adu domba antara Muawiyah Muawiyah ini pro Usman Kalau Syiah pro Ali Dari orang-orang yang pro kepada Sayyidina Usman Disebut dengan Muawiyah Dia provokasi Kemudian dari orang-orang Syiah Yang pro kepada Sayyidina Ali Dia provokasi Maka melahirkanlah orang-orang munafik Orang munafik dari Muawiyah Dengan Syiah Dia rekrut Kemudian dijadikan Kelompok Khwarij Khwarij inilah Sebenarnya Cikal bakalnya Dan ini bertransformasi Khwarij ini Paling gampang sebenarnya Kalau kita ingin mengenal Mereka ini apakah benar-benar Duri Yah Rasul Justru atau mereka adalah Pemberontak gampang Yang paling fundamental itu Kelompok mereka selalu Melawan pemerintah yang sah Sudah itu aja Itu kelihatan Itu cili-cili daripada mereka Maka Ketika ada orang Yang mengatakan bahwa NU Karena ada beberapa hari kemarin Seminggu atau dua minggu Saya lihat Para Habib ini justru malah Mengololokan NU Yang seakan-akan NU ini adalah Serapan daripada Syiah Gitu kan Ini terbalik Membuat balikan fakta Kalau seperti itu Saya nyatakan Secara pribadi Dan secara Lembaga pesantren ya Bahwa Yang berbahaya di Indonesia ini Sebenarnya justru mereka Ada dua organisasi tadi ya Ingat-ingat Ada Robito Alawiah Ada organisasi Ahlul Bet Indonesia TV Nah ini yang harus kita Waspadai sebenarnya Ada yang kata Wah so tau ya Monggo kalau mau kita Istilahnya membahas Monggo datang ke pesantren Saya sudah membaca Dari banyak video-video mereka Termasuk artikel-artikelnya Saya baca Karena punya website sendiri Ini hebatnya mereka strateginya Jangan kira Mereka juga mengatakan Oh NKRI Lagu Marsnya saja Saya dengarkan Itu ada kalimat Nasionalismenya Ini kalau kembali Kepada dunia Perpolitikan PKS Itu emang gak nasionalis Dulunya enggak Sekarang dia tetap Jadi nasionalis Padahal kalau sebenarnya Secara ADARTnya dulunya Boroboro nasionalis Ada dua ancaman sekarang Yang akan merusak bangsa kita Kalau perang secara kontak fisik Gak akan mampu mereka Maka dua yang kita Yang diserang Indonesia ini Ideologi dengan budaya Nah mereka-mereka yang akan Merusak ideologi bangsa kita Dan menghilangkan budaya-budaya kita Yang lebih herannya lagi begini Ada di video Saya nonton Ada orang Dayak Dengan menggunakan Pakaian adat istiadat Dayak Dia masuk ke pengajian Setelah di pengajian Ada salah satu channel youtube Yang merosting lah Mereaksen Nah orang yang mereaksen itu Adalah orang-orang dari Dari muhibinnya Ba'alawi Dia mengatakan Wah gak sopan itu Masa masuk kepada pengajian Kok menggunakan pakaian seperti itu Tidak mencerpinkan Islam Karena orang-orang Dayak Kan pakaiannya seperti itu Ada apa namanya Di telinganya itu Anting-anting Dia mengatakan begitu Karena dia Muhyibin Ba'alawi Dengan tradisi Karena orang Dayak ini Menggunakan pakaian adat seperti itu Masuk di pengajian Kemudian diklaim Wah ini tidak mencerpinkan Islam Saya tanya Pakaian Islam yang sebenarnya bagaimana Justru ketika Anda mengatakan bahwa Pakaian yang digunakan oleh Para habaib dengan imamah yang besar Gamis yang panjang Itu bukan Cerminan pakaian Islam Orang Yahudi dulu juga Belah begitu Artinya tradisi juga mereka Wah saya katakan Mereka itu tukang taksi aja Di sana Di Arab Saudi Yang menggunakan gutroh Menggunakan Gak Gamis Sekarang ada orang yang Mempermasalahkan ketika dia Solawatan Orang Indonesia joget begini Masa solawatan dijogetin Seperti itu Kayak dangdut Giliran pake solawatan Dijogetin dengan jafin Istilah gambus Kok kenapa lagi Gak dilarang Wong gambus jafin Itu juga tradisi Arab Artinya kita punya tradisi yang berbeda Maka cara menghukumi tradisi ini Tidak bisa kita mengambil Bahwa tradisi yang paling baik Itu adalah tradisi Bangsa Arab Gak bisa Justru tradisi yang ada Di bangsa Arab ini Dua orang kanjeng nabi Kalau tidak dimodifikasi Karena kurang bagus Jadi adopsi Artinya tradisi Arab itu Gak baik sebenarnya Makanya banyak tradisi Dan tradisi Arab ini Yang menjadi hukum syariah Dimodifikasi oleh kanjeng nabi Ini adalah bentuk dimana Itu bukan bawaan kanjeng nabi Sebenarnya Kalau lucu Sebenarnya gak ada bedanya Coba tonton Ada para habaib Joget-joget dengan gaya gambusnya Solawatan dijogetin Itu mereka diam-diam saja Tapi ketika orang Indonesia Yang solawatan Hanya sekedar joget Kayak gini-gini aja disebut Gak sopan Gak sopan kepada kanjeng nabi Cara jogetnya kita Dan Arab ya beda Maka masa kita harus Ikutin cara mereka Itu tradisinya mereka Nah ini sebenarnya Kegagalan nalar Dari bangsa kita Masih banyak para muhibir yang Mereaksen seperti itu Makanya saya Kok bisa-bisanya ya Orang ini mengatakan Ketika ada orang Dari Kalimantan Karena menggunakan pakaian adab Kemudian dia duduk di majis Dikatakan tidak sopan Tidak layak Itu tradisi kita loh Masa Disuruh pake gamis Pake gutro Disana itu gak punten Yang tempat lokalisasi Kamu lihat Mana di Arab itu Yang paling banyak tempat lokalisasi itu Selain Rias ya Dubai Nenai aku tau Dubai Coba anda lihat Di Dubai itu Kalau di diskotiknya Dubai Pake gutro semua Joke-joke Begitu Serius Itu tradisi mereka loh Masa kita mau Maka gak bisa Maka betulnya kata Kanjeng Nabi Di akhir zaman nanti itu Kata Nabi Banyak orang yang Tidak mengetahui Ulama yang sebenarnya Mengukur ulama itu Dalam segi pakaian saja Sementara kalau mengukur Ulama itu Dalam segi pakaian yang bagus Dengan gaya Seperti ke Arab-Araban Itu tidak menentukan dia ulama Tukang kebun kurma Pake gutro Disana ya baji ya Pake gamis Tuhan taksi juga Yang ngasih makan Unta juga pake gutro Yang mesti Yang jualan Itu pake gutro semua Artinya menggunakan pakaian Seperti para habibnya Sekarang di Indonesia Maka gak usah Gumun sebenarnya Kalimantan harus bangga Dengan budayanya Kalimantan Cara berpakaiannya Pasundan harus bangga Dengan cara berpakaiannya Pasundan Kemudian dari Jawa Juga harus bangga Dengan cara berpakaian Jawa Begitu juga Bali Gak usah ikut-ikutan Maka benar kata Bukano gimana Kalau Islam Jangan menjadi Arab Betul itu Itulah ya Itu yang saya sampaikan Sebenarnya Puanjang Ini masalahnya kan Konspirasinya Sangat luas Untuk membahas ini Tapi yang mudah-mudahan Sedikit-sedikit Saya bahas Yang jelas Ada pergerakan Pergerakan yang masif Untuk melawan Orang-orang kita Orang-orang pribumi Selain Robito Alawiyah ini Adalah dari organisasi Ahlul Bet Indone Lawan jangan Lawan